Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel berbisika betong makawawan ya ini tutorial terakhir tentang teori relatif foton jadi ini topik terakhir ya di semester nomor 1 dulu gambar di samping menunjukkan 2 buah jam dalam kerangka stasiun S2 jam tersinkronisasi di kerangka tersebut dan sebuah jam dalam kerangka gerak S aksen yang C1 dan C1 aksen menunjukkan kerangka 0 kerangka berpapasan kan C1 aksen dan C2 saling berpapasan jadi C1 dan C2 ini berada dalam koordinat yang sama kerangkanya S tapi kalau C1 aksen dia berada di kerangka aksen bergerak pertanyaannya adalah saat C1 aksen dan C2 berpapasan jam mana yang menunjukkan selain pengukuran waktu yang lebih kecil B yang menangka yang mengukur waktu proper oke kita bahas di pepan tulis ya kita coba membahas di pepan tulis ya kita coba membahas di pepan tulis oke solusi tutorial fisika das 2 ITB bagian pertanyaan oke nomor 1 dulu ya nah kita tahu teman-teman bahwa di latas waktu ya di latasi waktu itu definisinya adalah delta T dan gamma dari delta T0 nah jadi delta T0 ini adalah ya eh waktu yang diukur oleh yang diukur oleh pengamat yang 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 terhadap peristiwa terhadap peristiwa oke kalau gamma ini faktor relatif peristiwa terhadap peristiwa terhadap peristiwa terhadap peristiwa gitu ya oke gamma itu nilainya pasti lebih besar dari satu jadi kalau lihat formula ini coba lihat bahwa delta Tnya itu lebih besar daripada delta T0 oke sedangkan ditanya pengukuran yang lebih kecil berarti siapa? delta T0 yang lebih kecil nomor A yang lebih kecil itu berarti delta T0 kecil dari delta T nah sekarang peristiwanya apa di sini? nomor A peristiwanya adalah pengamat atau perangka S aksen bergerak peristiwanya oke 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 jadi kalau analogi yang lain kan pesawat 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 bergerak nah jadi peristiwanya adalah pesawat bergerak itu maksudnya ya jadi nanti kalau kita mengukur jamnya awalnya sama nol ya detiknya eh apa orang yang di pesawat sama kita yang di bumi ya pesawatnya pergi des keluar angkasa ya nah waktu yang di catat perjalanannya oleh orang yang di dalam pesawat dengan kita kira-kira besaran mana? pasti besaran kita kita akan lebih besar dibanding yang ada di pesawat ya ini mirip dengan film yang ada di film terstelar ya ya jadi kalau kita berada di dalam pesawat itu waktunya akan mengalami dilatasi akan mengalami pengoloran artinya kita menjadi lebih lebih singkat waktunya yang yang tidak berada di dalam pesawat itu menjadi lebih besar waktunya ya oke jadi misalkan kalau di dalam pesawat itu waktu perjalanannya adalah 3 tahun nah kalau yang di bumi itu itu mengukurnya menjadi misalkan 10 tahun misalnya itu ya teman-teman jadi kata kuncinya untuk mengerjakan soal relativitas dalam dilatasi waktu atau perpanjangan panjang kontraksi panjang L0 itu terkait dengan pengamat yang diam terhadap baris oke paham ya nah gitu ya jadi untuk jawaban nomor A adalah apa teman-teman jawabannya adalah C1 aksen 1 aksen karena dia berada di dalam baris jiwa pesawat tadi untuk nomor B apa nomor B ya tadi proper time artinya yang tadi yang lebih kecil proper time berarti ya waktunya lebih kecil ya kalau lebih kecil berarti C1 aksen jawabannya ya oke kita lanjutkan lagi nah kemudian kita lanjut ke nomor 2 saya hapus clear all kan teman-teman sudah pada tahu kita lanjut nomor 2 nah ini ada tiga teristiwa eh tiga keadaan yang pertama nomor A itu urutkan masaknya masak masaknya bagaimana yaudah yang pertama itu kita lihat dari soalnya kan n0 ini mc2 jadi untuk keadaan 1 A dengan mc2 mnya apa A per c2 nomor 2 A dengan mc2 jadi mnya apa A per c2 untuk n untuk tiga apa tiga A tiga A dengan mc2 jadi n0 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 mnya menjadi tiga A per c2 nah kemudian jadi urutannya apa urutannya 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 ya jadi urutannya adalah nah urutannya pasti apa tiga ya kemudian satu dan dua sama oke jadi urutannya ini adalah yang pertama tiga pasti ya yang besar oke kemudian satu dan dua nilainya sama ini terkait tentang masa ya nomor A sekarang nomor B nomor B nomor B apa nomor B bagaimana urutan terhadap energi kinetik sekarang energi kinetik energi kinetiknya apa A sumusnya adalah gamma-1 untuk E0 nah untuk yang ke satu ya lagi kinetiknya adalah 2-1 A nah ya jadi gamma-nya dapat dari mana kak gamma-nya dapat dari E total E total sama dengan gamma E0 jadi si gamma ini kan ngikutin ke keadaan ya keadaan yang pertama kan misalkan 2A ini gamma ini A jadi gamma-nya adalah 2 oke kita lanjutkan yang kedua kaknya apa 3 ya 3 ya 3 kurang 1 dikali A jadi 2A 3 apa 4 per 3 kurangi 1 dikali A nya 3A ya jawabannya A jadi yang ini apa urutannya urutannya untuk komer B apa energi kinetik yang paling tingginya 2 dulu kemudian apa kemudian 1 dan 3 sama 1 dan 3 sama oke per C nomor C nomor C udah udah dijawab ya faktor Loren ya yang tersatu kan E nya adalah gamma 0 atau 2A gamma A gamma-nya 2 sama dengan urutan yang kedua juga sama ya gamma-nya adalah 3 ketiga gamma-nya 4 diurutannya apa 2 1 dan 2 1 kemudian oke itu untuk faktor Loren dan yang terakhir kelajuan oke saya push dulu ya nomor 2 urutan kelajuan nah ke 1 oh jangan dulu ke 1 ha 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 gamma itu apa 1 per akar 1 min beta kuadrat jadi betanya nanti akar 1 min gamma kuadrat ya beta itu paper C ya paper C nanti P nya sebanding sama beta kali C sama beta lah untuk untuk yang 1 men kita aja beta adalah 1 min per 4 itu akar 3 per 4 yang keduanya beta adalah 1 min 1 per 9 maka aku apa itu maka yang ketiga termesu tanya adalah bar sumin dan bar super 6 jumlah tirutannya yang karena ha 2 1 elen mereka latibat dua satu agar tanya dia Pada percobaan efek fotolistik untuk target program bertutup dan target saya bertutup manangkan dari besaran berikut bergantung pada praktik saya penyinaran A. elektron B. arus C. potensial henti D. ambang batas praktik Kembali lagi Jadi, pada percobaan efek fotolistik Pada percobaan efek fotolistik Pada percobaan efek fotolistik Tumusnya kan E dengan P0 plus genetik Jadi, cara terjadi fotolistik Jadinya foto arus listrik Jadi, terjadinya Tiga Terjadinya Foto listrik Arus fotolistik Foto listrik itu artinya elektronnya Alir Itu bergantung pada frekuensi Pada frekuensi Kalau frekuensinya Lebih kecil daripada Provensi ambang Dia tidak terjadi Jawabannya adalah bantung Jawabannya adalah bantung Oke Ketiga, udah Sekarang kita lanjut perempuan Saya baca dulu Buang pelat logam Bisa dari dengan saya Yang memiliki frekuensi tertentu Manakah diantara Papam diikut ini Yang menentukan Apakah akan terlepas atau tidak Ditintasinya saya Alam kenaran cahaya Pondusitas termal Logam Luas pelat Bisa ditulis Ini aja Cora-cora Coba Nah Jadi Elektron itu Nah ini Elektron akan terlepas Atau tidak Si elektron itu kan Dia berada di dalam logam Dalam logam Dalam logam Logam Jadi elektron ini Dia terikat Jadi di dalam logam Dia terikat Kerja yang dilakukan logam Untuk elektron Kerja logam Owe no Kerja logam Kerja logam Jadi Yang menentukan Lepas gaknya itu kan Itu bergantung Berarti Kerja logam Serial atau Adalah Karakteristik Owe no nya Dari dari nomor E Di nomor 4 Itu adalah jawabannya Oke Ya Banyak Di Elektron loncat Itu kan Harus W no nya Kerja logam Apakah Lebih besar Dengan prevensi Fotonnya Atau enggak Terakhir Jika pentingan Resiptik Elektron Perkira apa Elektron memiliki Energetik yang sama Nah Kalau ini Elektron yang sama Seperti gimana Panjang debroglinya Gimana Murutkan Oke Lagi kinetik itu apa P Kuadrat Per 2m Sedangkan P itu apa H per lambda Ya Ini apa H per lambda Kuadrat Per 2m Atau A per Lambda kuadrat 2m Atau m Terbanding Balik Sama Per lambda Kuadrat Ya Karena K nya sama Nah ini Berarti Teman-teman Murutkan aja Masa yang paling kecil Elektron Jadi Masa yang paling kecil Elektron Kemudian Kemudian Masa yang Selanjutnya Adalah Neutron Kemudian Sampai Ada alpha Jadi Lambdanya apa Lambdanya Lebih besar Berarti Elektron Elektron Lebih besar dari Lambda Neutron Lebih besar dari Lambda Alpha Jawabannya nomor 5 Jawabannya ya Urutannya Oke Ada yang dapat Berikan Tutorial Sebelan Bagian pertanyaan Tetap optimis Untuk Meraih nilai maksimal Di Pujian akhir Ya Sampai jumpa Sampai ketemu Di lain Terima kasih Sampai jumpa